Intro Kembali lagi di berita akhir pekan edisi monolog setelah kita hampir 3 bulan lebih Tidak ada monolog disini ya Karena ini dadakan ya netizen ya Jadi kayak harusnya tuh ada tamu tadi Harusnya tuh ada Aji Pratama temen gue sama seorang musisi Tapi beliau ternyata gak enak banget katanya Ya gue gak bisa nyebut musisinya siapa ya Tapi pas dia bilang gak jadi gue cuma bisa bilang Oh Azayakan gitu Dan sorry netizen kalo misalkan suara gue agak serak di episode kali ini Karena ini di tag tuh H plus 3 dari Pesta Pora Jadi suara gue masih rada-rada abis ya Bukan karena single long Tapi Pesta Pora gue pulang malam terus seribu sama bokap gitu Jadi rada-rada Tapi gue seneng sekali ya selama 3 bulan ini kita gak Gak mau nolok karena selalu didatangkan Tamu-tamu yang spesial gitu Di WSSV tuh selalu menyediakan gue tamu-tamu yang Istimewa gitu ya Ada Hesti Purwadinata Ada Baskara Putra gitu Oh gak ada ya itu di program Akbari deng Kita cuma dikasih Gusti Wew doang gitu Jadi tingkat musis itu nih Baskara, Pak Mukas nih Gusti Wew disini gitu Disini Giring Niji gitu ya Gak, gak masih lebih tinggi Giring Niji Tapi lang sekali akhirnya bisa monolog kembali di BAP Apakah kalian netizen masih menantikan monolog berita gue disini? Atau kalian udah lebih seneng menonton berita di Maple Media sekarang? Karena gue liat kayaknya viewers Arief Brata mulai membalap kita gitu Dia pake green screen netizen di Maple Kita masih stuck dengan rak-rak IKEA sampah ini Yang Mohan benci ya kan Dia juga upload na prime time gak dini hari kayak kita Bahkan Gusti udah pindah ke Maple Media gitu gue Gue liat-liat ya Kita harus undang Arief Brata dan Arief Surya ke USS ini Bukan buat collab ya buat kita sekap di kantor ini Dan komen mereka tuh lebih banyak pujian-pujian disana Tapi tetep gue lebih seneng dengan kolom komentar kita Karena mungkin di Maple mungkin banyak komen pujian ya Tapi cuma di BAP Selalu ada komen dari Raim Laude gitu Ayo Mas Raim ini adalah undangan terbuka Untuk Raim Laude untuk dateng sini Ntar kita sediakan gelas-gelas senja juga Bang Raim Ntar air gunung kita alitin juga di kaki lu bisa lah Dateng ke USS ya Raim Laude ya Cuman kesini jangan ke Akbari juga nih brengsek Anjing anjing Oke nanti-nanti kita akan memulai berita-berita pekan ini Dan kayaknya lebih banyak berita duka di minggu ini sayangnya ya Pertama itu ada seorang anak sekolah yang digebugin di Cilacap ya Dia dibully karena masalah cewek Dia dipukulin dan ditontonin dan direkam-rekamin gitu Ribut soal cewek Maksud gue Lu ngapain sih hari gini masih aja gitu ribut Gara-gara cewek Cilacap Gak maksudnya gara-gara cewek pada umumnya ya Gak hanya Cilacap Maksud gue kayak apakah worth it gitu Lu ngebully orang sampai lu ketangkep juga Ini menurut gue ini adalah salah satu dari istilahnya The Mario Dendy Effect ya kayaknya Semenjak ada broden Orang-orang tuh jadi kayak masalah cewek gebugin aja gitu Bedanya kan Ya Mario Dendy bapaknya dirjen pajak Sedangkan si Kamal Mas-mas dari Cilacap ini Bapaknya bahkan belum tentu bayar pajak gitu ya Kok dia Gue kalo jadi bapaknya kayak Kok kamu mukulin orang kayak gitu nak gitu Ya Mario Dendy boleh ya Dia tajir anjing Gue kayak WMR Cilacap 2,3 gitu mas gue Oke berikutnya ini adalah yang tertimpa pada Nadine Amizah yang katanya mengalami Plecehan seksual Bisa dikatakan ya Katanya dia di Pegang-pegang oleh fans-fansnya gitu Maksudnya Ini sebenernya udah Parah ya Kayak waktu itu dikta Juga kena ya kan Sekarang Nadine Maksudnya Kapan Gusti gitu Dan memang bener Nadine bilang yang Gak ada orang yang berhak Berapapun followersnya Gak ada orang yang pantes Untuk dipegang tanpa konsen Untuk disakitin gitu Untuk dipukulin tuh Gak ada orang yang pantes gitu Selain Satria Mahathir Kalau dia gak apa-apa kayaknya Bener gue Oke sebelum lanjut Etizen saksikan dulu pesan-pesan berikutnya Jutaan orang bahkan tidak menyadari Bahwa mereka bisa menghasilkan Seribu US dollar per hari Apalagi di Jaksa Apa juga gak disadari Karena kan Jameson tiap malam Tapi intinya Anda salah satu dari mereka Dengan Bimono Anda bisa mendapatkan uang yang banyak Dari orang-orang goblok Yang Anda tipu Oke berikutnya ada pegawai bandara Dari Filipina Dia itu telan duit Yang dia colong gitu Dia ngambil duit orang Terus ditelen Padahal kan harusnya cair di lambung Emang Berarti gak hanya di Dota Pino itu goblok gitu Di Relive juga tolol juga Maksud gue Ditelannya dan Ketangkap CCTV gitu Bener-bener ditelen Terus dikunyah Diminum air Gak ketelen-telen Maksud gue Gak kayak gitu loh Konsep makan uang rakyat Gak gitu Gak maksud lo makan Bener-bener banget Lo kantongin aja Juga makan uang rakyat Maksud gue Dan dia ngelakuinnya Di depan CCTV banget Cewek kalau gak salah Dia tuh ngambil Dari tas Dari tas Tamu Dan ditelen sama dia Gitu ya kan Ada yang komen Harusnya dimasukin plastik dulu Baru ditelen Masalahnya dia lumayan banyak Kayak 4,6 juta rupiah Yang dia Yang dia telan tuh 4,6 juta rupiah Itu double dari Gajinya bokapnya Kamal Cilacep tadi Ya kan WMR Cilacep 2 bulan Baru dapet dia sekali nelen gitu Gue gak tau dia ditangkep apa enggak ya Tapi yang Tololnya dia adalah Dia gak ngeh ada CCTV gitu ya kan Mungkin kalau dia di Indonesia Gak apa-apa Karena CCTV di Indonesia kan Sering rusak Oke Segitu aja Nextnya adalah Perputaran Uang judi online Di Indonesia Ternyata mencapai 200 triliun Jadi Dan itu katanya Uangnya kayak nyebar Entah kemana gitu Ada yang bilang Keluar negeri juga Jadi Judi online ini Merugikan negara Senilai 200 triliun rupiah Tapi tetep Yang dilarang TikTok shop ternyata Karena judi online Tidak membuat tanah abang sepi Sepertinya ya gitu Tapi gue terus Selalu gak ngerti Sama orang yang Masih main Judi online Gue gak pernah liat Orang yang Sukses atau tajir Dari judi online gitu Atau dia nikah Dari judi online Kayak gila bro Mobil baru deh Kerja lo Enggak Zeus gitu Gak ada Oke Nextnya adalah Ada Wabah baru dari India Yang bernama Nipah Yang katanya akan Menjadi The next COVID-nya gitu Ini makanya orang-orang India Lu makan Para cuci tangan Bisa gak sih Anjing lu Gara-gara lu yang jorok Gue yang pake masker lagi Kan males banget gitu Kalo kita ampe Ampe pandemi lagi COVID-nya dari Cina aja Bahaya Apalagi India yang jauh lebih jorok Gitu ya kan Gue gak siap nih Ngelawan Si virus India ini Dan katanya kan Pas COVID-nya Kalo lu Liat ya India tuh nanganin COVID-nya Gila banget Dulu kita Keluar-keluar tuh Paling cuman ditegor Di India tuh Digebugin gitu Bener-bener pake kayu Kayak Nih 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 Gitu Wah ben tuh parah deh Itu di Twitter rame dulu Jadi Dia COVID-nya tuh ketat banget Nah tapi yang gue denger malah Nipah ini tuh Didimin aja Ampe India ini Kayak gak terlalu Ditanggulangi banget gitu Mereka cuman Menterinya cuman Di ruang rapat tuh Cuman nyanyi doang dia Kayak Nipah Ya Sorry nipetan ya Itu udah lama gak mau nolok Gitu kan Itu Emang agak jokes-jokes Mengusir viewers yang tadi ya Itulah yang membuat orang Akan pindah ke Mapple Oke Dan oh ya weekly recommendation Gue merekomendasikan itu Adalah akun TikTok Dari Gemak Kos Atau apa gitu namanya G-E-M-A Spasi Kos Dia jadi kayak Anak-anak Kos-kosan gitu Gua gak tau dia Ngekos di daerah mana ya Cuman kalo dari Ubin dan warna tembok sih Kayaknya jaktim gitu Tapi kalo persisnya Gua gak tau dimana Tapi dia tuh Ngover-ngover lagu gitu Jadi ada yang main gitar Ada yang nyanyi Sama ada yang main Drum pake Drumpad gitu Dan itu menurut gue keren banget Gemak kos tuh sering lewat Di VIP gue Lu follow TikToknya Dan lu Dengan cover-nya Oke segitu aja BAP pada minggu ini Sampai jumpa di BAP berikutnya Bye-bye